Hah, udara yang segar sekali Dengan awan yang sangat indah Bunga-bunga yang bermekaran Domba hitam, putih, Jinbei, Oden Dan berbagai macam orang lainnya yang ada Dunia yang sangat harum ini Aku ingin menjadi Raja Bajaklawat Aku bakal coba memilih yang namanya kekuatan dulu Kita bakal pilih yang namanya pirata Raja menjadi Bajaklawat Langsung dapet pedang Puh, itu Yeay, punggung gua ada sayapnya Anjay, kekuatan baru pertama kita apa nih? Gak ngerti ya Hari pertama, aku menebang kayu Untuk kelangsungan hidupku sendiri Ya, seperti biasa ya Minecraft tanpa menebang kayu Itu bagaikan Minecraft tanpa kolor Teman-teman Tak bercelana Kemudian aku mau crafting yang namanya kayu Buat ambil yang namanya batu, teman-teman Eh, apakah ini penting, teman-teman? Hahaha Aku mengambil beberapa batu di bawah Balik ke atas Dan bikinlah yang namanya Stone Pig X dari batu lagi Dan juga Kurang rantingnya Bikin yang namanya Stone Pig X Dan juga Stone X Buat nanti nembang-nembang kaun Biar lebih mudah Aku melihat disana ada semacam rombongan Si angkatan laut Lagi berperang sama bajak laut Karena aku ingin menjadi raja bajak laut Kemudian aku putuskan untuk Menggeplakin mereka semuanya ya Menggunakan pedang Eh, 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 ini sorospeknya Bunyinya kok uak-uak gitu ya Anjay, eh, loh, 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 loh Zoro itu jangan didekatin Karena itu sangat berbahaya sekali, teman-teman Nanti gua bakal ambil Ambil dulu aja itu Aku pun berhasil mengambil Yang namanya buah iblisnya, teman-teman Dan aku mencoba untuk lari Agar mereka tidak bisa menyerang lagi Waduh, masih nyerang gitu ya Sabar Itu aja, bang Gua korban itu Tumbal, tumbal Disini juga ada Jinbe Dan kalian jangan melawan Jinbe di awal-awal Karena kekuatan gua masih sangatlah lemah Wait a minute Hari sudah menjelang malam Dan aku belum bisa tidur, teman-teman Akhirnya aku pun menemukan Yang namanya domba Yang sangat-sangat imut lucunan Manis ini Halo Dan ternyata aku hanya mendapatkan Dua wool saja, teman-teman Masih kurang satu Untuk membuat yang namanya kasur Wits Ambilin saja nih Petih harta karonya Oke, mereka lagi perang guys Kita ikut campur aja guys Oke, mantap Enak ya Kalau misalnya last kill Kita bakal mendapatkan Drop itemnya Kalau nggak last kill Nggak guys Oke, ini sudah malam hari Apakah kita akan mengunci kemampuan Berpedang kita Wits Saat aku berjalan kesana Kesini Aku pun menemukan Ah, yang namanya Wool guys Yeay Lalu ku geplakin Palanya mereka berdua Kemudian Ku bikinlah kasur Untuk tidur Waduh Ada zombie Trek attack Trek attack Langsung tidur guys Selamat pagi dunia Dan inilah hari kedua Ku hancurkan kasurnya saja Dan crafting table Kemudian aku lanjut Untuk geplakin Bajak laut Yang sangat jahat Sekali ini Anjir Resource packnya Bener-bener keren banget guys Duh Bisa Bentar nggak bang Bentar bang Aku mulai crafting Yang namanya Duit Mencapai 4 polo Dan juga ada points up Ini merah-merah Untuk menaikkan level Temen-temen Jadi Kalau kita sudah Memakan yang namanya Buah iblis Kita harus naik level Untuk mendapatkan skillnya Jadi kita bakal Coba menaikkan skill Pas kita sudah mendapatkan Buah iblisnya Temen-temen ya Yang di depan gua itu Adalah Trafargal Delau Yang menjual pedang Bukan kunci Jadi kita belum Membutuhkannya sekarang guys Oke lumayan Dapet Buah iblis Harta karun lagi Halo Makhluk bertubuh Warna hijau Kemudian Aku berjalan Untuk mencari Yang namanya Pedagang Yang jual kunci Untuk membuka Peti harta karun gua Mana ya bro ya Tadi ada kok Sekarang nggak ada guys Halo domba imu Setelah aku berjalan Lumayan lama Aku menemukan Yang namanya Trafargal Delau Lagi temen-temen Bukan lu yang gua cari Bang Gua mau cari Yang jual kunci Bukan pedang Salah 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 Buset Ini adalah Admiral Angkatan Laut Buset Ini kuat banget Kita belum bisa Melewannya Ini general Ini general General Jenggotmu sangat-sangat Menawan Jangan guys Kita jangan berani-berani Menggoda General itu ya Nanti di geplak-pala kita Mendelep langsung Dapat yang warna hijau Guys Yahuu Jadi guys Yang warna hijau ini Adalah Peti harta karun Terlangka Yang berisikan Buah iblis Yang langka juga Temen-temen Kayak tipe Zoan gitu Pokoknya Berarti kita harus Membeli yang namanya Langsung kunci Yang berwarna hijau Guys Duit kita baru 40 Masih kurang banyak Karena yang berwarna hijau itu Lebih mahal Daripada yang warna biasa Oleh karena itu Aku bakal Memberenikan diri Untuk melawan yang namanya Si angkatan laut Temen-temen Karena agak cepat Gitu keroyokan Aku pun mengeluarkan Yang namanya Jurus pedang mautku Sampai aku kewalahan Dan ku pun kabur ya Tolok Udah aman Udah aman Udah aman temen-temen ya Darah kita lihat 25 biji Karena malam Sudah tiba Kemudian Kuputuskan Untuk tidur Saja Temen-temen Astaga Masih digeplak Loh Apaan nih Wanted Trafarga Delo Ini nanti Kita bisa Ngespon dia Guys Bisa ngespon dia Dan melawan dia Temen-temen Tapi kita Belum berani Untuk melawannya Karena kita Masih sangatlah lemah Kita harus Melaikkan level Sebanyak-banyaknya Untuk bisa melawan Oh Trafarga Delol Untung Kamu Kutemuin Sekarang ya Dari tadi Kumuter-muter Baru Nemu sekarang Guys Bentar Kita bakal Gini dulu aja Biar kita Nggak diserang Sama kroco-kroco Tidak jelas ya Aku crafting lah Duit Sehingga Sehingga menjadi 48 Bang Bang Gue mau beli Bang Bang Aduh Kurang jauh nih Oke Kita letakin Ini Bang Beli Bang Bang Beli Bang Nah Yang hijau Harganya 40 Cukup ya Cukup ya Yeay Akhirnya kita Membeli yang namanya Kunci Untuk membuka Peti harta karun Kemudian aku Crafting lah Di antara kunci Dan juga si Chess itu Terus Kupam gitu Lalu Kupukalah Isinya Guys Salah Salah Ini Oke Kira-kira Isinya Apa ya Alright Kita tunggu Saja Temen-temen Dapet Yang berwarna Cian Oke Kita baca Barinomi Tipe Paremisia Temen-temen User penggunanya Adalah Bartolomeo Kalau di anime One Piece Anjay Oke lah Gak usah banyak Cinccong lagi Gue bakal memakan Yang namanya Buah Iblis ini Temen-temen Makan saja Oke Ada Satu Dua Tiga Jurus Yang bisa kita dapatkan Berhubung level Kita masih Enal Pas aku Klik yang namanya Fruta Muncullah Satu Kekuatan Saja Eh Ini Ini kekuatan Yang gue suka Guys Bisa nyerang Jarak jauh Barir Eh Seperti ini Temanya Barir Barinomi Barir Wall Sebentar Aku bakal Coba ambil Yang namanya Crafting Table Dulu Dan juga Tanahnya Temen-temen Karena ini Penting sekali Pas kita Dikejar-kejar Sama Zero Agar bisa Melarikan diri Aku mencoba Kekuatan baru Kita Untuk melalang Yang namanya Angkatan Lo guys Bo We Itu Jangan dibawa lari Duit gue Mau dibawa lari Sama kekuatan Gue sendiri Silahkan Pada nyerang kita Boleh Boleh Sumpah Ini kekuatan Starter Pack Awal Yang kuat Banget Guys Sudah aku bilang Kalau kekuat Eh kekuat Yang dihasilkan Dari chest Warna hijau Itu adalah Kekuatan yang Spesial Bisa terbukti Nyata ya Real ini Real Zoro pun Kita bisa Melawannya Temen-temen Yang awalnya Susah ya Lihat Dengan Ngespam Yang namanya Kekuatan ini Dia langsung Meninggoy Seketika Guys Beuh Dapet duit lagi Coy Yeay Kemudian aku Aku putuskan Untuk Grinding Grinding Dulu Untuk Mendapatkan Level up Lebih banyak Lagi Guys All right Looting Looting Dulu aja Guys Anjay Apa nih Ini Kayaknya Berbahaya Ini Kayaknya Berbahaya Temen-temen Berbahaya Itu Guys Itu Bakal keluar Yang namanya Musuh Yang kuat Kita coba Saja Langsung Gue bakal Lari Tapi Ini Ganggu Banget Bentar Zoronya Oke Lihat 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 Andukan Guap Guys Guys Darah Gue Tinggal Dua Biji Doang Temen-temen Buset Untung Gue Masih Hidup Sumpah Guys Gue Masih Hidup Hati-hati Jatuh Dari Tiga Blok Langsung Kertek Gitu Guys Gue Dikertek Langsung Meninggal Ini Oke Sabar Anjay Keberuntungan Apa Yang Gue Dapetin Coy Tadi Darah Seratus Lebih Sekali Serang Langsung Dua Biji Doang Buset Untung Gue Masih Hidup Guys Yaudah Bentar Gue Bakal Coba Crafting Crafting Dulu Saja Si F XP Nya Sama Si Points Up Ini Guys Alright Oke Gue Bakal Coba Langsung Up Si XP Oke Duit Kita Jadi Lebih Banyak Lagi Guys Let's Go Ini Sampai Sekarang Aku Belum Tahu Cara Untuk Memanfaatkannya Duit Yang Di sebelah Kanan Itu Temen-temen Buat Apa Disini Ini Misi Gue Juga Gagak Ngerti Yang penting Kita Coba Level Up Ini Langsung Dapet Dua Skill Baru Temen-temen Temen-temen Apa Cara Untuk Mendapatkan Skill Dengan Klik Disini Dan Ada Berapa Satu Dua Tiga Sebentar Karena Ini Sudah Malam Kemudian Kuputuskan Untuk Tidur Dulu Saja Tidurnya Di Atas Aja Karena Kalau Di Bawah Itu Tidak Aman Sama Sekali Selamat Pagi Darah Kita Sudah 260 Let's Go Kita Level Up Lagi Dulu Aja Kali Ya Biar Kita Makin Kuat Temen-temen Buset Level Up Kenceng Langsung Level 7 Karena Semakin Banyak Level Kita Akan Semakin Kuat Dari Kita Temen Lihat Itu Dia Sekarang Kita Pertahan Baru 40 Dari 400 Dan Tip Serangannya Kita Baru 70 Jadi Masih Cupu Gitu Men Buset Apa Itu Coy Oh My God Buset Kita Bisa Memproteksi Diri Kita Sendiri Dari Segala Serangan Apapun Gila Kemudian Aku Putuskan Untuk Terjun Kedalam Peperangan Pemperangan Yang Sangat Mengerikan Sekali Ini Serang Gua Serang Gua Serang Gua Bang Oke Saat Mereka Sudah Menyerang Kita Kemudian Kita Bakal Membuka Jurus Ketiga Gua Guys Mereka Gak Bisa Menyerang Kita Coy Setidaknya Ini Bisa Mengantisipasi Kalau Misal Ada Orang-orang Kuat Lagi Dari Jenderal Akatan Laut Bruk Halo Bruk Kayaknya Kita Sudah Bisa Melawan Kayak Semacam Bruk Bruk Gini Barangkali Kita Dapat Sesuatu Yang Unik Kan Apa Si Luluh Udah Nggak Artinya Buat Gua Eh Tapi Wait Kayaknya Gua Bakal Coba Ini Misi Dulu Aja Kali Ya Jangan Kesana Guys Ngeri Banget Jangan Kesana Jangan Kesana Itu yang Tadi Ya Karena Disini Ada Suatu Misi Yang Harus Kita Selesaikan Kemudian Aku Pun Memulai Sebuah Misi Misi Pertama Yaitu Melawan Yang Namanya Perompak Biasa Dengan Mudah Aku Mengalahkan Mereka Bertiga Sekaligus Dan Lanjut Ke Misi Yang Kedua Ini Kamu Jangan Ikut Cambur Bor Misi Yang Kedua Yaitu Melawan Perompak Biasa Tapi Disini Ada Kapten Teman Ada Goldby Roger Kita Langsung Bukan Itu Bukan Goldby Roger Lanjut Kemudian Aku Melanjutkan Misi Yang Ketiga Yaitu Melawan Kobi Temannya Luffy Dari Masa Lalu Yang Sekarang Sudah Menjadi Kapten Teman Lanjut Misi Nomor Empat Yaitu Melawan Yang Namanya Siapa Gak Gak Ngerti Morgan Namanya Sabar 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 Enak Banget Dan Dia Ngedrap Yang XB Banyak Puset Gak Sadar Gak XB Nya Udah 29 Aja Nanti Nanti Gue Bakal Coba Beli Yang Namanya Pedang Pedang Yang Dipakai Sama Zoro Enma Namanya Itu OP Banget Dan Kalau Dengan Level Seperti Ini Kita Bisa Enchant Dengan Enchant Sharpness Segala Macem Gitu Ya Kemudian Aku Lanjut Ke Misi Yang Nomor 5 Yaitu Melawan Yang Namanya Semacam Orang Orang Bermuka Hiu Guys Ini Dari Mana Gue Gak Ngerti Gue Mau Makan Dulu Ya Kemudian Aku Melanjutkannya Lagi Ke Misi Yang Nomor 6 Let's Go Siapa Lawan Nami Oh Ini Cerita Dimana Kita Merakrut Nami Untuk Pertama Kalit Sini Lalu Mudah Buset Guys Barusan Aku Keklik Salah Ngeklik Malah Kekriset Misi Gua Astaga Ya Seperti Itu Guys Kalau Misal Salah Ngeklik Saja Bisa Menjadi Suatu Kesalahan Yang Sangat Besar Sekali Ada Pacarnya Luffy Guys Hancock Halo Neng Cakep Halo Seksi Banget Buset Karena Sudah Malam Kemudian Kuputuskan Untuk Tidur Saja Guys Let's Go Hari Hari Kulewati Dengan Penuh Misteri Ini Dimana Aku Berhasil Membuat Rumah Yang Sangat Tinggi Sekali Di Bumi Yang Indah Ini Aku Punya Chess Aku Punya Crafting Table Aku Punya Yang Bisa Melihat Kedalam Luar Kedalam Luar Aku Punya Atap Dan Aku Punya Rumah Keren Banget Disini Aku Sudah Mengumpulkan Beberapa Duit Yang Kuletakin Di Chess Ini Yang Pastinya Bakal Gua Gunakan Untuk Membeli Yang Namanya Pedang Di Trafargal Delau Beli Bang Kita Akan Membeli Pedangnya Dari Enma Yang Dipake Zoro Di Negaranya Oden Ya Bang Chess Ketika Kita Menjadi Samurai Dan Ini Sangat Kuat Sekali Buat Nyerang Dan Dengan Attack Sebesar 19 Attack Damage Wah Dapet Peti Warna Hijau Lagi Gua Ambil Saja Kemudian Kuletakin Di Dalam Chess Ini Kayaknya Duit Kita Masih Kurang Untuk Membeli Kunci Untuk Membuka Chess Yang Tadi Baiklah Kalau Begitu Aku Akan Coba Grading Lagi Untuk Kalian Aku Akan Mencoba Kekuatan Dari Pedang Enma Ini Buset Langsung Pada Mati Guys Terlalu GG Gak Si Coy Tapi Sepertinya Ini Membutuhkan Energi Yang Sangat Banyak Sekali Kita Kumpulkan Saja Semuanya Menjadi Satu Kemudian Kita Serang Mereka Secara Bersamaan Oke Nah Begitu Caranya Masih Belum Mati Mati Anda Add on Ini Sangat Keren Sekali Dimana Setiap Pedang Ada Animasinya Sendiri Hari Sudah Malam Dan Kuputuskan Untuk Pulang Saja Dan Tidur Di Kasur Yang Sangat Hangat Ini Berpetualang Bersama Si Ayam Dapat Hijau Lagi Eh Buset Sepertinya Aku Sangat Beruntung Sekali Karena Peti Berwarna Hijau Ini Sangat Sulit Untuk Dicari Sepertinya Aku Sudah Berani Untuk Melawan Jin B Ya Sudah Kuputuskan Untuk Melawan Jin B Dengan Kekuatan Baru Kita Bisa Kita Serang Saja Darah Dia Tinggal Setengah Seperti Kita Bisa Menang Coy Dan Mendapatkan Duit Banyak Kita Langsung Dapat Duit Gini Jadi Tidak Perlu Di Crafting Lagi Coy Dan Juga Aku Mendapatkan Yang Namanya Fragment Fungsinya Buat Apa Aku Belum Tahu Sampai Saat Ini Fungsinya Buat Apa Tapi Si Pencuri Apa Sweeper Jangan Mencuri Buset Buset Kayaknya Susah Coy Darahnya Lebih Banyak Daripada Jin Ben Nih Kayaknya Anjir Padahal Kayaknya Apa Lu Mikir Mikir Menjauh Dari Gua Jadi Jerapa Guys Aku Tidak Kenapa Dia Tiba Tiba Menjadi Jerapa Belakang Gua Lapa Yes 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 Aku Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Kita Mendapatkan Apa Tadi Kayaknya Gua Tadi Dapat Ini Poins up Banyak Banget Oke Lumayan Lumayan Sepertinya Gimana Cara Gua Keluar Akhirnya Pun Aku Bisa Keluar Dari Jurang Yang Sangat Menyebalkan Ini Lanjut Ku Grinding Grinding Lagi Oke Sepertinya Duit Kita Sudah Banyak Kemudian Aku Putuskan Untuk Pulang Ke Rumah Lagi Naik Ke Atas Rumah Dan Mulailah Ku Crafting Yang Namanya Duit Menjadi Satu Kesuatuan Belly Akumulado Wait a minute Apaan Nih Hah Bisa Ngespawn Pohon Bukannya Itu adalah Pohonnya Big Mom Oke Yang penting Aku bakal Coba Ngaikin Level Dulu Aja Tapi Nanti Setelah Kita Mendapatkan Kekuatan Baru Untuk Kali Ini Kita Bakal Coba Tidur Saja Karena Sudah Menjelang Malam Matahari Terbenam Dengan Sangat Indah Seperti Kamu Yang Menyinari Hatiku Bah Cie Selamat Tidur Dunia Indahku Pagi Hari Yang Cerah Kulanjutkan Pagi Hari Ini Dengan Mencari Yang Namanya Pedagang Yang Menjual Kunci Eh Buset Itu Ubur Uburnya Lucu Banget Ikannya Goyang Setelah Aku Menemukan Manusianya Kemudian Kuputuskan Untuk Membelinya Si Kunci Itu Bang Beli Aku Langsung Membeli Kunci Berwarna Hijau Berlatih Haki Jadi Kuputuskan Untuk Membelinya Dan Duit Kita Cuman Tersisa 28 Biji Aku Pulang Ke Rumah Dan Hal Yang Selanjutnya Aku Lakukan Adalah Membuka Dari Isi Petih Harta Karun Ini Dengan Kunci Kira Kira Kita Dapat Buah Iblis Apa Ya Kita Buka Saja Guys Let's Go Dapat Apa Nih Warnanya Ungu Setelah Aku Ambil Buah Iblis Noronoronomi Buah Iblis Ini Digunakan Oleh Foxy Kekuatannya Mampu Menembakkan Partikel Kecil Yang Mampu Melambatkan Orang Lain Atau Objek Tertentu Dalam 30 Detik Kita Buktikan Saja Apakah Benar Apakah Real Tapi Sebelumnya Kita Bakal Mengeksrat Kekuatan Dari Buah Iblis Kita Dulu Saja Teman Akhirnya Aku Sudah Mengeksrat Buah Iblis Ini Dari Bari Bari Nomi Kemudian Aku Letakin Di Dalam Chess Yang Sangat Berharga Ini Lalu Aku Makanlah Yang Namanya Buah Iblis Noronoronomi Ini Dan Mendapatkan Kekuatannya Kita Coba Cek Saja Guys Fruta Hmm Kekuatannya Masih Satu Dan Aku Bakal Coba Level Up Biar Kekuatannya Itu Nambah Teman Let's Go Oke Langsung Level Up Terus Guys Kita Kita Mendapatkan Kekuatan Baru Buset Kita Belum Juga Mendapatkan Kekuatan Baru Coy Ampe Abis Dong Yang Merah Merah Kita Ya Apakah Cuman Ini Doang Guys Atau Masih Kurang Teman Atau Ada Persyaratan Tertentu Coba Coba Wow Gila Keren Banget Itu Apa Tadi Coy Sumpah Ini Sangat Keren Sekali Seperti Kelelawar Yang Mengeluarkan Bunyi Ultrasonic Kemudian Menyerang Lawan Halo Kudanil Meninggoy Langsung Dia Nggak Bisa Gerak Bener Loh Dia Nggak Bisa Gerak Selama 30 Detik Coy Ya Sepertinya Bu Abis Kali Ini Agak Mengecewakan Atau Memang Membutuhkan Syarat Tertentu Untuk Membuka Jurus Selanjutnya Ya Coba Kita Pikirkan Nanti Karena Ini Udah Menjelang Malam Alangkah Baiknya Untuk Kita Tidur Dulu Saja Yeay Beberapa Hari Kulewatin Buat Geplakin Orang Orangan Sawa Ini Hanya Untuk Belajar Haki Dan Juga Seharian Aku Habiskan Untuk Mencari Yang Namanya Duit Coy Jadi Total Aku Punya Satu Stuck Beli Akumulado Dan Juga 28 Sama Ada Buat Level Up Ada 9 Yang Warna Merah Oh Ya Baru Aku Tahu Ternyata Kalau Misal Kita Pengen Dapetin Yang Gomu Gomu Nomi Atau Hito Hito Nomi Itu Kita Harus Mendapatkan Chess Yang Bukan Berwarna Hijau Melainkan Berwarna Biru Yang Rare Kalau Yang Hijau Kan Yang Legendary Jadi Selama Ini Kita Salah Atau Warna Kuning Pokoknya Yang Di bawah Hijau Oh Ya Btw Ini Sudah Hari Kesekian Jadi Orang Orang Di sini Sudah Terupgrade Sendiri Teman Teman Pas Kita Ngebono Yang Namanya Si Dia Orang Dia Bakal Ngedrop Dua Kali Lipat Dari Biasanya Entah Itu Duit Nya Entah Itu Points Up Warna Hijau Ataupun Warna Biru Tuh Kan Jadi Lebih Kenceng Lagi Untuk Mencari Duit Oh Itu Dia Orang Yang Menjual Kunci Nah Kita Butuh Kunci Yang Berwarna Biru Untuk Mendapatkan Gomu Gomu Nomi Atau Hitoh Hitoh Nomi Kita Tinggal Diklik Kanan Nah Dia Jualan Yang Namanya Semacam Jurus Jurus Yang Bisa Dibeli Dari Yang Namanya Fragment Teman Wow Jurus Api Coy Fragment Kita Baru 3 Biji Jadi Kita Mungkin Harus Geplakin Jinbe Banyak Banyak Untuk Satu Jinbe Yang Tombang Dia Bakal Ngedrop Yang Namanya Satu Fragment Saja Sedikit Susah Ya Tapi Gak Apa Kita Bakal Geplakin 30 Jinbe Sampai Kita Bisa Beli Jurus Baru Oke Aku Mulai Gaca Gaca Disini Dapet Buah Iblis Apa Kira Kira Let's Go Berwarna Hitam Bom Bom Nomi Sepertinya Ini Buah Iblis Yang Ciri Khasnya Bom Kalau Yang Satunya Kira Kira Dapet Apa Guys Alright Yang Berwarna Hijau Togetogen Nomi Tipe Paramesia Ini Kayaknya Yang Tanaman Itu Coba Ekstrak Buah Iblis Dulu Oke Sudah Terekstrak Dan Kita Bakal Makan Buah Iblis Yang Namanya Bom 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 Nomi Dapet Apa Kira Kira Guys Dapet Satu Jurus Bom Oke Coba 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 Wow Gila Geren Banget Jurusnya Area Damage Dan Orang Orang Yang Di Sekitar Kita Bakal Kena Bom Termasuk Kita Sendiri Guys Apa Ini Bisa Dilempar Dilempar Buset Keren Banget Boah Sumpah Ini Coba Kita Bakal Upgrade Kekuatannya Akan Menjadi Seperti Apa Jadi Kita Harus Naik Level Dulu Ntar Kita Dikejar Pulang Dulu Ski Let's Go Ada Skill Baru Dua Skill Baru Coy Ntar Nah Total Ada 3 Kayaknya Skillnya Ada 5 Total Bomb Medium Bomb Giga Ternyata Ada Ukuran Bomb Nya Temen Temen Kita Bakal Coba Disana Ya Bomb Bomb Ada Merah Merah Kalau Yang Ini Oh 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 Bomb Bomb Nya GG Banget Gitu Nger Ngeri 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 Anjai Keren 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 Kurohige Kita Belum Bisa Lawan Kurohige Karena Kayaknya Dia Terlalu OP Hari Sudah Malam Dan Kita Bakal Coba Tidur Dulu Esok Harinya Aku Mengeksrat Kekuatan Bomo Bomo Ini Menjadi Buah Iblis Dan Mencoba Memakan Yang Namanya Toge Togenomi Kali Ini Kekuatan Apa Yang Kita Perolah Ya Alright Wow Bentar Kekuatan Siapa Guys Tangan Kita Ada Durinya Atknya 12 Atk Damage Coba Sini Kau Kurang Guys Kurang Masih Bagusan Pedang Ini Enma Kita Gitu Wah Ini Rame Rame Kebetulan Mati Semua Bentar Kita Bakal Coba Upgrade Kekuatannya Dulu Teman Teman Dengan Crafting Ini Yang Warna Merah Barangkali Bisa Upgrade C lagi Teman New Skill Let's Go Sword Up Ada Turisan Sword Oh Haki Apakah Kita Sudah Bisa Menggunakan Haki Karena Tadi Kan Kita Belajar Haki Tapi Ini Butuh D-Craft Sih Butuh Fragment Haki Ini Kalau Nggak Sela Kita Dapetin Dari Lawan Seng Atau Siapa Gue Lupa Tapi Kita Tadi Dapet Satu Skill Baru Ya Sebentar Oke Oh Oh Apa Kita Jadi Duri Guys Sebentar Apakah Duri Ini Bisa Digunakan Untuk Menyerang Teman Oke Digunakan Untuk Jalan Jalan Hah Apapun Yang Kita Lewati Akan Terduri Duri Halo Domba Gokil Apakah Kita Bisa Direserang Teman Tuan Buset Keren Guys Ini Keren Guys Keren Guys Tapi Dia Nggak Ngedrop Yang Namanya Ini Nggak Ngedrop Duit Sama Sekali Kalau Kita Kasih Kesini Nggak Bisa Ya Yaudah Nggak Bapa Teman Teman Kali Ini Buah Iblis Buat Koleksi Aja Berbaya Buah Iblis Tidak Terlalu Bagus Yaudah Gue Bakal Coba Ekstrak Saja Menjadi Buah Iblis Dan Menaruhnya Di chest Yang Ada Di Dalam Rumah Gue Punya Tiga Koleksi Buah Iblis Sama Barimari Nomi Yang Paling Gue Suka Aku Ada Ide Bagaimana Kalau Kita Upgrade Pedang Kita Menjadi Tiga Pedang Hanya Membutuhkan Wado Dan Sandai Kitetsu Jadi Kita Bakal Coba Habiskan Uang Kita Untuk Membeli Pedang Bang Beli Bang Wado Kita Beli Sama Kitetsu Oke Pas Ya Duitnya Tiga Pedang Kita Punya Dan Langsung Aku Bakal Upgrade Di Sebelah Sini Real Ini Seperti Zoro Gue Ada Guys Apa Ternyata Ada Jodis Yang Gak Bisa Kita Pakai Sepertinya Mengerikan Dan Atknya Disini Adalah Plus 20 Atk Damage Lebih Sakit Daripada Yang Tadi Coba Kita Bakal Lawan Si Jin B Buset Sini Bang Sini Bang Gila Ada Animasinya Keren Banget Sini Jin B Kulawan Kamu Kulawan Kamu Anjir Keren Banget Jurusnya Juga Keren Let's Go Ye Coba Kalian Lihat Jurus Gua Gitu Doang Kemudian Aku Gunakan Pedang Itu Untuk Mencari Duit Biar Biar Lebih Banyak Lagi Hal Yang Bisa Kita Beli Sampai Malam Pun Tiba Dan Aku Putuskan Untuk Pulang Saja Dan Tidur Edda Buset Belum Bisa Tidur Lu Jangan Ganggu Tidur Gua Esok Hari Ku Crafting Duit Menjadi 67 Biji Dan Points Up Juga Udah Banyak Banyak Gila Cuman Sehari Saja Kita Langsung Bisa Mengumpulkan Duit Banyak Parah Men Halo Wondering Trader Aku Butuh Sesuatu Dari Kamu Kamu Jualan Apa Spruce Lock Sepertinya Aku Butuh Spruce Lock Aku Butuh Kamu Sebenernya Aku Tadinya Punya Dua Wondering Trader Cuman Mereka Udah Mati Kayaknya Dikepalakin Nama Zoro Udah Jadi Mati Gitu Lah Kapal Gua Mana Lah Ilang Oke Kemudian Aku Bikin Kapal Lagi Dan Aku Perangkap Si Wondering Tradernya Di Dalam Kapal Saja Jangan Lupa Disini Aku Bakal Coba Kasih Namanya Barrier Biar Si Wondering Tradernya Nggak Bisa Diserang Sama Zoro Yang Sangat Sangat Brutal Sekali Aku Butuh Emerald Tenang Karena Aku Punya Hadiah Disini Di Dalam Kotak Ini Yang Akan Memunculkan Berbagai Macam Harta Karun Lihat Ini Lihat Itu Guys Dapet Lima Emerald Langsung Apa Ngancur Harus Pakai Aks Kenapa Ada Yang Hilang Gitu Oh Chance Nggak Semuanya Bisa Dapet Yang Penting Kita Punya Berapa Emerald Banyak Emerald 20 Mantap Buat Beli Kayu Karena Disini Aku Pengen Bikin Semacam Koleksi Kandang Sapi Atau Berbagai Macam Yang Lainnya Masa Cuma Satu Rumah Kurang Seru Gitu Kalau Cuma Satu Oke Kita Bisa Beli Kayu Banyak Bro Udah Abis Stocknya Kita Cuma Bisa Membeli 32 Biji Doang Ya Sudah Nggak Apa Kita Tunggu Sampai Dia Jualan Lagi Kayu Sisanya Aku Taruh Ke Dalam Chest Yang Ada Di Bawah Rumah Kayaknya Seru Kalau Aku Menemukan Sapling Seprus Kayu Seprus Atau Jungle Karena Tinggi Tinggi Dan Misalnya Kita Bakal Coba Taruh Di Dalam Chest Saja Kemudian Aku Pengen Membasmin Jinbe Banyak Banyak Guys Biar Aku Bisa Membeli Yang Namanya Jurus Jurus Bentar Mana Jinbe Susah Buat Agak Susah Buat Dicari Oke Kumat Teman Teman Bentar Kayaknya Dia Juga Bisa Dibeli Coba Ya Klik Kanan Nggak Bisa Nah Ini Dia Kita Lawan Jinbe Darahnya 1.500 Sini Kamu Let's Go Kita Biar Aman Serang Dari Jarak Jauh Saja Oh My God Itu Orang Yang Sangat Ope Sekali Yang Dulu Guys Bisa Bisa Kita Serang Dari Jarak Jauh Tapi Bahaya Bahaya Guys Darahnya Banyak Banget Jangan 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 Apa Ini Aja Nih Wah Jangan Itu 35.000 Anjir Nah Ini Aja Jinbe Oke Ini Adalah Jinbe Yang Terakhir Untuk Hari Ini Kita Baru Mengumpulkan 10 Fragmen Kurang 20 Lagi Tapi Sabar Karena Sudah Malam Kita Bakal Coba Pulang Wah Anjir Keren Banget Gua Hmm Sepertinya Gelap Aku Butuh Pencahayaan Sih Karena Ntar Kalau Misalnya Keluar Creeper Ntar Best Gua Ancur Ya Oke Kita Bikin Stick Dulu Saja Bikin Tert Sebanyak Banyak Lalu Bikin Air Nugget Dan Jadilah Letter Let's Go Taruh Disini 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 Di dalam Sini Dan Juga Di dalam Sini Nah Gini Kan Wah Keren Ya Lumayan Gitu Kalau Dari Jauh Kelihatan Bercahaya Rumah Gua Gitu Ya Wah Dalamnya Terang Guys Dadah Tidur Tidur Hari Ke 45 Nah Disini Gua Udah Punya Yang Namanya Rumah Untuk Menyimpan Duit Dan Juga Hal-hal Yang Penting Coba Kita Lihat Barang Barang Nah Disini Ada Beberapa Macem Barrel Tutup Dulu Pintunya Disini Aku Sudah Mengumpulkan Yang Namanya Beli Aku Molado Banyak Disini Aku Grending Selama Beberapa Hari Berhari Hari Pokoknya Dan Gua Mudah Punya Yang Namanya Fragmento Dari Ngebunuh Jinbe Itu Lama Banget Disebelah Sini Ada Makanan Buat Makan Tentunya Disebelah Sini Ada Yang Namanya Spawn Egg MTT Kayak Semacam Orang Orang Bakal Kita Lawan Nanti Anjay Keren Banget Nih Rumah Gua Ada Dua Nah Berhubung Karena Kita Mencari Yang Namanya Gear 5 Luffy Kita Akan Membuka Peti Yang Berwarna Berwarna Biru Guys Kalau Yang Ijo Kan Negendaria Kalau Nggak Soal Inget Jadi Disini Aku Bakal Coba Mengambil Duit Banyak Banyak Untuk Membeli Ini Teman Kunci Harta Karun Oh Ya Sebentar Aku Juga Pengen Beli Yang Namanya Jurus Dari Jinbe Maka Dari Itu Aku Ambil Si Fragmen Sebanyak 30 Bici Dan Aku Dekatin Jinbe Sini Jinbe Gua Mau Beli Kita Akan Beli Yang Mana Yang Api 5 Fragmen Kemudian Aku Mencoba Yang Namanya Jurusnya Kepada Orang Orangan Yang Bermaka Putih Lah What Happen What Happen Guys Ya Ampun Guys Sampai Malam Aku Pelajari Ternyata Kita Nggak Dapet Apa Apa Bang Sini Bang Aku Beli Bang Aku Membeli Banyak Banyak Kunci Teman Teman Karena Kita Butuh Banyak Cess Udah Mentok Ya udah Mentok Coy Cuman Bisa Beli 5 Doang Tapi Tenang Disitu Ada yang Namanya Trafal Gadelol Lagi Kita Bakal Gacha Gacha Dulu Teman Teman Langsung Ya Let's Go Dapet 5 Peti Atta Kurang Kurang Satu Ya Sumpah Guys Gua Males Banget Sama Yang Namanya Ginian Teman Let's Go Dan Aku Bakal Coba Gacha Gacha Di Dalam Rumah Aja Guys Dapet Apa Semoga Gomu Gomu Nomi Let's Go Warna Hitam Coy Kage Kage Nomi Bentar Kita Bakal Gacha Kelima Limanya Dulu Aja Dapet Semacam Sebuah Kaca Doa Nomi Toge Toge Nomi Ini Kayaknya Gua Udah Dapet Si Sudah Dapet Ya Kalau Udah Dapet Kita Taruh Sini Aja Langsung Semuanya Oh Dapet Apa Kayaknya Keren Kayak Creeper Gitu Yomi Yomi Nomi Oke Nah Ini dia Merah Merah Nomi Sama Torino Torino Ini Kayaknya Keren Ini Kalau Nggak Salah Bisa Berubah Jadi Phoenix Kalau Ini Merah Merah Nomi Kaka Nya Si Luffy Dan Namanya S Anjay Koleksi Buah Bles Sekalian Yang Ini Yang Peti Warna Ijo Kita Bakal Coba Buka Kita Punya Tiga Biji Jadi Disini Aku Gantelo Lagi Untuk Membeli Kunci Oke Bang Beli Satu Biji Dua Biji Tiga Biji Dah Cukup Kita Buka Petinya Bareng Bareng Coy Let's Go Buka Disini Aja Kalian Oke Dapat Apa Guys Tiga Tiganya Guys Please Yang Keren Please Dapat Yang Keren Guys Ini Punyanya Kaido Kalau Masa Bentar Bentar Wow Nomi Akhirnya Punya Yang Keren Punyanya Kaido Guys Sama Ini Hito Bentar Bentar Hito Hito Nomi Itu Hito Hito Nomi Itu Bukan Buah Iblis Nya Si Lufia Tapi Ini Yang Model Budha Coy Model Itu Yang Angkatan Laut Itu Kita Bakal Coba Yang Model Budha Dulu Dan Tadi Dapat Satu Lagi Bara Bara Nomi Anjay Oke Bisa Dipakai Teman Teman Gila Apakah Jadi Lebih Kuat Guys Tapi Kita Gak Dapat Apa Apa Ya Oke Guys Langsung Jebret Wow Jadi Gede Guys Sumpah Gue jadi Gede Banget Wih Wah Eh Apa Nih Wih Bisa Mengeluarkan Api Guys Berubah Yang Mada Naganya Bisa Gak Kira Kira Oh My God Buset Guys Kita Jadi Naga Yaudah Guys Kalau Gitu Guys Ini Udah Di Hari Ke 50 Jadi Kalau Misalnya Aku Lanjutin Sampai Rekis 100 Mungkin Videonya Sampai Sejam Lebih Kayaknya Gue Bakal Coba Lanjutin Di Ini Anja Kali Ya Di Video Episode Aja Atau Mungkin Sampai Hari Ke 100 Gue Gak Ngerti Susah Banget Coy Udah Hari Ke 50 Aku Gak Dapet Yang Namanya Gomun Gomun Nomi Loh Anjay Yaudah Guys Tunggu Di Hari Ke 100 Kalau Misalnya Gue Ada Waktu Lagi Buat Rekord So Thank For Watching And See you Guys Ini Keren Banget Bye Bye